Pemirsa bagi Anda yang tengah dalam perjalanan mudik atau balik melewati jalur tengah sebaiknya menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak di kawasan Sungai Gendeng di Jalan Raya Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Di sini terdapat tempat beristirahat sekaligus tempat wisata yang murah meriah dengan suguhan pemandangan alam yang luar biasa. Para pengunjung pun bisa menikmati aneka makanan khas tradisional Sunda. Seperti inilah suasana tempat istirahat wisata Sungai Gendeng yang berlokasi di kawasan Raya Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tempat istirahat ini menjuguhkan suasana alam yang sejuk dan nyaman. Bentangan Sungai Cimanuk yang panjang dan lebar memanjakan mata para pengunjung. Lokasinya pun mudah dijangkau karena berada tepat di pinggir jalan raya. Menu andalannya sejumlah makanan khas tradisional Sunda. Seperti lotek dan karedok. Harganya pun terjangkau yakni rata-rata 10.000 rupiah. Sambil menikmati makanan dan minuman, para pengunjung bisa melihat keindahan alam Sungai Cimanuk. Pengunjung bisa dengan leluasa beristirahat dan bersuah foto dengan latar aliran sungai. Warga yang datang ke sini berasal dari berbagai daerah, diantaranya Indramayu, Garut, Tasik, Jakarta, Bogor, dan lain-lain. Lokasi yang strategis dan nyaman membuat para pengunjung betah untuk berlama-lama di tempat ini. Di momen lebaran ini menjadi berkah tersendiri bagi para pemilik warung. Lantaran dibanding hari-hari biasa, pendapatan mereka hanya 200-300 ribu rupiah. Namun selama musim mudik dan balik lebaran, pendapatan meningkat hingga 1 juta rupiah perharinya. Jangan menjadi istirahat, apalagi dalam perjalanan jauh, kami sangat nyaman dengan tempatnya. Oleh itu dengan nuansa sungai yang sangat besar ini, kita bisa menikmati pemanan, suasana bisa menikmati. Selain menikmati makanan yang dihidangkan, pemanan juga bagus. Hari-hari biasa, Alhamdulillah, kalau dapat cuma berapa lah? 300-400 sehari. Kalau sekarang? Kalau sekarang? Kalau sekarang, Alhamdulillah. Lebih nyampe? Lebih nyampe 1 jutaan lebih lah. Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik ataupun balik yang melewati jalur tengah ini, tidak ada salahnya untuk memilih tempat istirahat ini untuk singgah.